Polres Pacitan berhasil menangkap tindak bidana pembuatan uang palsu. Puluhan juta mata uang rupiah tiruan diamankan dari dua tersangka. Prosesnya saat ini ditangani pihak Satreskrim. Isatangis keluarga menyelimuti kepergian Nanang Iskandar, 34 tahun, yang dicemput oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Pacitan di rumahnya di Desa Penjajar, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada awal bulan Desember kemarin. Tersangka dibawa beserta barang bukti, uang palsu, dan alat cita uang. Penangkapan Nanang Iskandar bermula setelah tersangka Budi Santoso, warga Kecamatan Punung, melakukan pembelian HP. Dari aksal 30 tahun warga Desa Gelinggangan, Kecamatan Peringkuku. Uang yang dipakai untuk membeli gawe tersebut adalah uang palsu sejumlah 1,6 juta rupiah. Uang yang terdiri dari pecahan 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, dan 5 ribu rupiah. Hasil penyelidikan diketahui, tersangka Budi memesan secara online uang palsu kepada Nanang. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 86 juta rupiah uang palsu, print sebagai alat cetak, tinta, serta pilok clear. Terkait dengan adanya pembelanjaan handphone. Pembelanjaan handphone dengan menggunakan uang palsu yang dilakukan oleh saudara Budi Santoso atau BS. Nanti tolong diinistalkan saja. Jadi, saudara Budi Santoso ini, saudara BS ini, membeli handphone dari saudara Aksal Haris pada tanggal 28 Oktober. Pada tanggal 28 Oktober, saudara BS ini memberi handphone dengan menggunakan uang palsu. Sekiranya pukul, sudah malam itu, mungkin pukul 24 gitu, sudah malam. Dan menggunakan uang palsu. Nah, setelah diterima uang palsu tersebut, saudara Aksal Haris pulang ke rumah curiga, kok beda uangnya. Sehingga keesokan harinya, tepatnya hari Jumat tanggal 29 Oktober, dia lapor ke kantor polisi dan kami adakan pengungkapan, tertangkaplah saudara Budi Santoso. Nah, setelah melalui penyelidikan, saudara Budi Santoso ini rupanya mesan kepada saudara Henki Nandang Iskandar yang berokasi Nandang Iskandar ini di Majalengka. Ya, dengan teknologi kita, kita tahulah akhirnya mereka beroperasi di Majalengka, produksi uangnya di daerah Majalengka. Pertama, Nancur, saya cuma Jawa Tengah, Tengah satu kali, Jawa Tengah sudah menjalinnya satu kali, terus remgalek, itu dulu-dulu, rumah itu saja, Pak. Kalau di uang kali, terus ini berapa sebenarnya? Sudah berapa, Mas? Beredar berapa? Tadi ini kan 80-an. Dari pertama kamu buat sampai sekarang, kira-kira sudah berapa? Yang beredar berapa? Paling, pertama, yang ini mungkin ada kesaran 100-an. 200-an, Pak. Belum, Pak. 100-an? Iya. Ingat, aku lupa. Ingat, Pak. 100-an. Produksinya gimana, Mas? Di berapa? Produksinya gimana, Mas? Buatnya di rumah. Di kacitan? Di buat, di Majalengka. Berarti ada lima kota, Mas, ya? Ya, edarnya. Iya. Tersangka diancam dengan pasal 36 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang. Ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Trinoto melaporkan. Set. Terima kasih. Abs.